Penjaga sekolah di SDN Lojiwetan Solo, Jawa Tengah, bernama Samin, tak pernah menyangka uang tabungan puluhan juta yang ditabungnya di celengan rusak di Makan Rayap. Samin mengaku menabung uang hasil bekerjanya di celengan selama 2,5 tahun sebelum terjadi pandemi COVID-19, uang tersebut sedikit demi sedikit ia tabung untuk biaya naik haji. Namun sejak 3 hari lalu, pria berusia 53 tahun ini mengaku memiliki firasat buruk terkait uang yang ditabungnya di celengan tersebut. Oleh karena itu, Samin kemudian meminta istrinya untuk segera membuka dan menghitung uang hasil tabungannya selama ini. Pada selasa 13 September 2022, istrinya kemudian memutuskan untuk membuka celengan. Namun saat akan dibuka justru muncul rayap dari dalam celengan. Oleh Samin, celengan tersebut kemudian langsung dibuka dan dilihatnya berlembar-lembar uang pecahan 50 ribu rupiah dan 100 ribu rupiah sudah rusak di Makan Rayap. Samin mengatakan mempunyai dua celengan, satu celengan di antaranya masih baru, karena itu uang di dalamnya pun tidak rusak. Berbeda dengan satu celengan yang sudah lama, uang di dalamnya banyak yang ditemukan dalam kondisi sudah rusak di Makan Rayap. Ia mengatakan uang tabungan tersebut berasal dari hasil jualan istrinya di kantin sekolah. Selain itu, setiap memperoleh rezeki selalu disisihkan sebagian uang ditabung. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.